Intro Pemirsa Lansok, kali ini kita akan membahas topik Indonesia ekspor asap. Iya dan bersama kita sudah hadir Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Bambang Hendroyono dan juga telah hadir bersama kami ada Mas Ode Rahman dan dari manajer kampanye WALHI. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Dan sebelumnya kita lanjutkan, sebelum kita lanjutkan dialog kita lihat informasi berikut ini. Polusi udara di Singapura mencapai tingkat tertinggi selama setahun terakhir. Sementara kabut bercampur asap dari kebakaran hutan Indonesia menyelimuti langit Singapura dan Malaysia. Dan hal itu membuat cemas warga dan pemerintah Singapura dan Malaysia. Indeks standar polutan Singapura menghitung pengukuran polusi udara Singapura mencapai 160 di atas indeks resmi tidak sehat yakni 100. Menurut Badan Negungan Nasional, indeks di atas 200 dianggap sangat tidak sehat. Khususnya untuk anak-anak, orang tua, serta mereka yang menghadap penyakit jantung dan paru-paru. Pada bulan Januari, Indonesia meratifikasi kesepakatan regional yang telah lamari nanti-nanti tentang polusi kabut asap yang mengikat 10 anggota ASEAN. Kesepakatan itu menuntut Indonesia untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah kebakaran hutan melalui upainya sendiri dan kerjasama internasional. Jika tidak, Indonesia harus bertanggung jawab atas dampak kabut asap di negara-negara tetangga. Lalu, bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia atas kebakaran hutan di Indonesia? Apakah Indonesia siap menerima sanksi politik dari negara tetangga? Ya, dan pemirsa Anda, kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui sejumlah nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Ya, dan kita langsung saja membahas ya. Kali ini ada Pak Bambang Ahen Royono dari Sanksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana serta ada Mas Ode Rahman dari Manajer Kampanye Wahi. Ini kita lihat lagi-lagi, ini bisa dikatakan sebetul lagi, bahwa kali ini Indonesia atau kabut asap Indonesia menyebrang sudah sampai ke negeri tetangga Singapura dan Malaysia. Kita mulai dari Pak Bambang, tanggapan Anda? Ya, kita sudah antisipasi untuk kabut asap ini. Dan pemerintah tentunya bersama pemerintah provinsi dan juga kabupaten sejak dua minggu ini telah siap-siaga untuk adanya kabut asap ini. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan kita, ya, dalam hal ini sesuai arahan Bapak Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian BNPB didukung oleh Panglima TNI dan Kapolri, sudah sepakat untuk penanggulangan dari dampak kabut asap ini. Jadi ada tiga kegiatan besar yang memang kita lakukan sejalan dengan adanya bencana ataupun adanya kebakaran lahan dan hutan, yaitu yang pertama itu pemadaman harus dilakukan di manapun berada dan dengan meminta dukungan dari TNI dan PORLI, di samping juga Manggala Agni yang sampai hari ini masih bertugas memadamkan api dan juga termasuk patroli-patroli. Dan juga yang berikut adalah pemadaman melalui udara dengan waterbombing, juga teknologi modifikasi cuaca dengan mengharapkan adanya hujan buatan, dan yang berikut adalah kedua adalah soal proses penegakan hukum yang menjadi agenda pemerintah juga. Nah yang terakhir adalah dampak. Jadi dampak dari kebakaran ini pemerintah sudah antisipasi adanya kabut asap. Jadi menyikapi ini melalui Satgas Nasional yang memang dalam hal ini dikoordinir oleh Menteri LHK dan wakilnya adalah BNPB didukung Panglima dan Kapolri. Kita sekarang enam provinsi yang menjadi perhatian kita dan akan berdampak kepada kabut asap itu adalah Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Oke. Enam provinsi yang menjadi perhatian kita. Bisa dikatakan, Kak, atau seperti apa? Jadi penanggulangan ini cukup agak terlambat nggak sih, Pak Bambang? Karena bisa dikatakan karena ini efeknya akhirnya udah nyebar kemana-mana. Iya, dan bukan kali pertama ya. Iya, dan ini bukan kali ini saja, tapi udah seringkali terjadi tiap tahun pula. Bahkan tahun ini adalah tahun terburuknya. Iya. Dan dengan itu, solusinya seperti apa ini sebenarnya? Apakah tindakan-tindakan tadi yang sudah dilakukan itu adalah solusi dari masalah ini? Iya. Untuk saat ini yang penting kita ingin menyelesaikan asap ini. Dan nantinya dari Satgas ini, kita akan mengevaluasi total supaya di tahun ke depan tidak akan terjadi yang seperti ini. Tentunya melalui kegiatan pencegahan. Jadi pencegahan akan menjadi perhatian utama kita saat ini, sementara paralelah kita menyelesaikan pemadaman, kemudian proses penegahan hukum, dan penyelesaian darurat asap ini, kabut asap ini. Seperti hari ini, KUPLT Gubernur Yau itu telah mengumumkan adanya darurat kabut asap. Dan berarti ini sudah menjadi perhatian kita karena tadi kita lihat di tingkat ISPU dan ISPA-nya sudah masuk ke bahaya. Dan berarti kami, pemerintah tentunya, berkoordinasi dengan Kementerian LHK, sekarang juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Dan berarti, posko-posko yang sementara ini sebenarnya sudah ada dari Kementerian Kesehatan, sekarang dengan darurat ini, jajaran di bawahnya sudah siap untuk membantu semua masyarakat yang terkena dampak kabut asap ini. Termasuk rumah sakit-rumah sakit, dan juga bantuan-bantuan obat-obatan dan sebagainya. Riau sekarang sudah akan melakukan itu. Elisa, ini sudah darurat ya, kata Pak Bambang tadi. Ini kita coba tanya tanggapan dari Mas Ode dulu nih, ini tanggapan ada seperti apa terkait dengan kabut asap ini, bahkan Indonesia sudah bilang mengekspor asap ini ke negara tetangga. Ya, jadi yang disampaikan tadi Pak Sekjen misalnya bahwa emergency response itu penting ya. Tetapi kita melihat itu tidak akan menyelesaikan masalah kalau kita emergency response terus. Tapi kalau kita tidak menyasar akar masalahnya, ini akan berulang terus gitu. Bahwa setiap kali ada asap datang itu emergency response terus menerus ya. Dan berapa banyak biaya yang harus kita habiskan untuk hanya untuk emergency response setiap tahun ya. Nah, kalau misalnya kita tidak menyasar akar masalahnya, ya fakta-fakta di lapangan misalnya ya, itu harus dilakukan penegakan hukum dan tidak pandang bulu. Dan ini yang harus kemudian diseriusi oleh pemerintah dan yang bisa melakukan itu adalah pihak pemerintah. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan akhirnya keseriusan pemerintah di sini. Karena setiap tahun selalu saja terjadi, bahkan sudah dilakukan upaya juga, tapi masih aja yang salah. Ini apakah evaluasinya yang kurang, ataupun ada tindakan-tindakan sebelumnya yang tidak dilakukan, atau seperti apa? Mungkin kita ke Mas Ode dulu sebelum Pak Bambang menanggapinya. Ya, saya kira koordinasi dan komunikasi di antara departemen ini yang penting menurut saya, yang ditingkatkan dan dibuka secara transparan gitu ya. Misalnya antara pemerintah provinsi dengan pusat, misalnya ini memang harus match gitu. Tidak kemudian ini diserahkan kepada pemerintah provinsi sepenuhnya dan itu dilakukan. Nah, kita tahu sendiri bagaimana kualitas pemerintah provinsi misalnya dalam hal penegakan hukum di tingkat provinsi. Saya kembali mengacu ke kedatangan Presiden Jokowi November kemarin ya, di Riau dan kemudian tegas disampaikan bahwa ada penegakan hukum, kita harus mereview perizinan dan bagaimana menata perizinan kita. Ini ditekankan kepada pemerintah provinsi. Nah, ini kan mandatnya di pemerintah provinsi yang kemudian ini tidak maksimal melakukan itu. Nah, pemerintah pusat pun yang kemudian masih, ya boleh dibilang masih agak kurang-kurang kuat lah menekan pemerintah provinsi untuk segera melakukan penegakan hukum. Dan lintas-lintas lembaga ini yang saya maksud adalah bagaimana berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan kemudian bagaimana juga mendorong pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum ini. Oke, baik. Salah satunya adalah berarti koordinasi yang harus dilakukan dengan baik. Kita akan lanjutkan, Carlos. Kita akan bertanya nanti tanggapan dari Pak Bambang, tapi setelah jeda berikut tetap di Lansetong.